Intro Sabtu 11 Juni 2017, SD Muhammadiyah Sagan melaksanakan wisuda dan pelepasan siswa-siswi kelas 6 bertempat di Palai Pamungkas, Yogyakarta. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh siswa kelas 6 beserta wali murid, serta diadiri oleh pimpinan daerah Muhammadiyah, pimpinan dikdasmen PDM Kota Yogyakarta, ketua yayasan dan tamu undangan lainnya. Pada tahun ini SD Muhammadiyah Sagan berhasil meluluskan 100% sejumlah 81 siswanya. Ada pun pada sore hari ini kita akan melihat langsung wisudawan dan wisudawati kelas 6 yang jumlahnya 81 dinyatakan 100% lulus. Kemudian prestasi ranking rata-rata kelas atau rata-rata sekolah, Alhamdulillah pada tahun ini mengalami kenaikan yang signifikan, yaitu di tingkat UPT kita atau SD Muhammadiyah Sagan yang dulunya ranking 7 menjadi ranking 3. Kemudian di tingkat Muhammadiyah Kota yang dulunya kita ranking 5, untuk sekarang ini adalah ranking 2 setelah SD Muhammadiyah Sagan. Diungkapkan Kepala SD Muhammadiyah Sagan, Sugianto, bahwa SD Muhammadiyah Sagan mengalami peningkatan prestasi, di mana pada tahun ini berhasil meraih peringkat 3 tingkat UPT Utara Yogyakarta, peringkat 2 tingkat SD Muhammadiyah Sekota Yogyakarta, dan peringkat 4 di tingkat seluruh SD Sekota Yogyakarta. Sugianto dalam kesempatan tersebut juga meminta dua restu untuk siswanya yang akan mengikuti lomba, yakni Raihan Ayub Saputra untuk lomba OSK tingkat provinsi, dan Radiaka Cahyokusuma untuk lomba OSN di tingkat nasional pada tanggal 2 hingga 8 Juli di Riau. Harapan kedepannya adalah SD Muhammadiyah Sagan akan kita kembangkan menjadi yang terbaik lagi, yaitu baik di akademik dan non-akademik, menjadi lebih diberprestasi, terutama anak-anak kita yang sekarang duduk di bawahnya, di kelas 5 mau di kelas 4, kemudian kelas 3, dan sampai kelas 1. Dalam kesempatan tersebut diserahkan pula penghargaan kepada para siswa dengan nilai ujian terbaik dan nilai rapor terbaik, di antaranya Nailuna Dazahra, Selena Maritsa, dan Ganang Bagaskara. Melalui acara wisuda ini diharapkan siswa-siswi dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ika Ngegustiawan, Puspadanta, melaporkan. Terima kasih telah menonton!